ini dia request dari kalian tentang racikan CVT terenak untuk disclaimer dulu ya kalau racikan CVT terenak ini berdasarkan versi dari Andrea Farenz alias dari aku pribadi bukan versi orang lain yang aku bilang enak ya Jadi ini adalah murni dari racikannya aku yang aku sudah eksperimenkan selama bertahun-tahun jadi kalau kalian yang merasa nggak enak dengan racikannya aku ini berarti kalian itu nggak cocok dengan racikan dari aku karena tiap orang atau tiap Rider itu punya riding style yang berbeda-beda dan kalian harus eksperimen sendiri sampai dapatkan versi terenak untuk kalian sendiri tapi mayoritas yang sudah coba racikanku ini dari awal aku bahas CVT lalu juga ada yang mengikuti kelas online ku yang kubuka untuk kalian dan beberapa juga yang sudah langsung order sama aku ya untuk part-partnya itu selalu komennya adalah suka dan cocok racikanku ini berdasarkan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu ya sudah pasti untuk di dalam kota dan juga untuk pedesaan lalu bisa digunakan untuk keluar kota ya entah itu hanya jalan-jalan saja atau mau touring bahkan di jalanan rusak maupun tanjakan juga masih oke selama tanjakannya tidak ekstrim jadinya racikanku ini sudah aman dan memiliki durability yang juga kuat karena material yang digunakan itu sudah pasti oke ya dan juga berkualitas tentunya sebab aku sendiri juga sudah menguji part-partnya ya jadi aku sudah bisa katakan ini aman apa aja racikannya langsung aja kita bahas untuk roller aku rekomendasikan menggunakan ukuran 14 gram karena dengan turun 1,5 gram ini sudah sangat membantu untuk menfokuskan ke akselerasi jadinya motor kayak itu juga bakalan lebih enak digunakan sehari-hari maupun juga touring pertanyaannya adalah kenapa enggak menggunakan 14,5 gram alias turun 1 gram ya karena untuk versi aftermarket itu tidak ada yang menggunakan 0,5 ya alias kalau kita cek barangnya yaitu langsung ke ukuran genap ya jadi 14 kemudian 15 dan sebagainya ya pokoknya tidak ada koma-koma untuk versi VT aku rekomendasi gunakan yang 1000 RPM hindari penggunaan 1500 RPM apalagi 2000 RPM karena kalau kalian pakai yang dua ukuran itu bakalan jadi berat kecuali kalau kalian sudah bore up kalian bisa gunakan ukuran 1500 RPM ya tapi kalau dirasa tetap berat balik aja ke 1000 RPM untuk versi entry-nya aku rekomendasikan pakai 1000 RPM saja cukup ya entah itu di mesin standar atau di mesin bore up untuk pulihnya sudah pasti ya pakai yang tipenya akselerasi karena ini bakalan ngebantu juga untuk kinerja mesin kalian supaya tidak tersiksa ya untuk penggunaan sehari-hari maupun juga touring dan hindari yang custom custom bubut papas dan sebagainya gunakan dayang versi aftermarket untuk sport class nya gunakanlah yang aftermarket karena dengan penggunaan sport class yang seperti ini bakalan membuat reaksi motor kalian itu bakalan lebih gigit lagi akselerasi bakalan lebih cakep serta membantu pelepasan sirkulasi panas saat CVT bekerja untuk VBL gunakanlah yang tipenya kevlar tujuannya sudah pasti ya untuk menghindari yang namanya slip ketika CVT bekerja bahkan dalam kondisi yang panas sekalipun dengan rekomendasi racikan CVT terenak untuk vario 150 led yang old maupun yang new itu sudah sangat ngebantu banget kalian mau pakai di touring kalian mau pakai di sehari-hari mau pakai untuk tanjakan itu sudah pasti bakalan jos karena aku sendiri juga sudah coba dan juga konsumenku yang mencobanya entah sudah masang di toko ataupun kirim online itu tidak ada yang mengeluh untuk semua kegiatan ya bahkan ya ada satu sampai dua orang itu mengatakan bahwa top speednya juga enggak sampai ambles-ambles banget ya padahal kalau menurutku pribadi ya top itu sih bakalan agak berkurang ya tapi untuk satu-dua orang ini dia bilang nah top speednya enggak sampai down banget tapi akselerasinya itu powerful banget untuk paketnya sendiri aku sudah sediakan dua ya ya yaitu paket simple dan paket full jadi kalau kalian yang mau coba racikan terenak CVT dari Andre Varens langsung aja dicoba atau kalau kalian mau langsung order gampang banget kalian tinggal klik aja link yang sudah kutaruh di kolom komentar paling atas ya yang disematkan atau pin komen tinggal klik aja linknya itu langsung kalian order dan aku bakal kirim oke dan sampai jumpa di videoku yang lainnya untuk racikan CVT terenak